Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baru saja meluncurkan program NU Scholarship yang diselenggarakan di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat. Pada peluncuran ini dihadiri oleh beberapa tokoh NU, diantaranya adalah Ketua Umum PBNU, K.I. Haji Yahya Khulil Stakuf, K.I. Haji Ulil Absur Abdallah, dan beberapa tokoh dari Basnas RI, yaitu Prof. Dr. K.I. Haji Nur Ahmad dan Saida Sakwan. Kehadiran Basnas RI dalam peluncuran NU Scholarship adalah sebagai bentuk dukungan untuk berjalannya program NU Scholarship ini. Dalam hal ini, PBNU dan Basnas RI sekaligus melakukan penanda tanganan MOU. Laksanaan peluncuran NU Scholarship dilakukan secara hybrid dari 20 orang peserta yang lolos, diwakili oleh 2 orang peserta yang hadir dalam peluncuran ini. Peluncuran NU Scholarship ditandai dengan penabuhan hadroh yang dilakukan oleh K.I. Haji Yahya Khulil Stakuf, K.I. Haji Ulil Absur Abdallah, Prof. Dr. Nur Muhammad, dan Saida Sakwan. Jadi PBNU sekarang melalui lembaga LAKPESDAM PBNU menggagas berdirinya satu lembaga khusus yang menangani biaya siswa, namanya adalah NU Scholarship ya, jadi biaya siswa NU. Dan ini baru diluncurkan sekitar 4 bulan yang lalu, meskipun konsepnya sudah kita rancang 2 tahun yang lalu, dengan melalui proses yang panjang, Alhamdulillah akhirnya hari ini tanggal 20 November tahun 2023 diluncurkan di lantai 8 di PBNU, disaksikan oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khulil Stakuf, dan Ketua Basnas, Prof. Dr. Nur Ahmad. Alhamdulillah sudah selesai, dan setelah ini kita akan bergerak dengan program pertama, yaitu akan, kita sudah merekrut dari sekian ratus mahasiswa yang daftar, merekrut 20 mahasiswa yang akan sekolah ke luar negeri di dua kawasan besar, di barat dan di timur, barat itu melalui kawasan Amerika Utara, Kanada, kemudian Eropa Barat, Inggris, Australia, New Zealand, kemudian di timur itu di Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Nah, yang akan kita fasilitasi adalah teman-teman kader NU yang akan sekolah di tingkat S2, S3 di barat dan di timur di bidang STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kita memang sengaja menyasar jurusan-jurusan yang selama ini mungkin kurang banyak dimasuki oleh kader-kader NU, kita mendorong untuk kader-kader NU sekolah di bidang-bidang itu. Nah, tahun ini memang kita mulai baru dengan 20 orang, 20 mahasiswa, yang akan kita fasilitasi bahasa Inggrisnya, kita bantu bagaimana mereka nanti menulis aplikasi supaya sesuai dengan standar internasional, supaya bisa diterima di perguluan tinggi di luar negeri. Kita juga sudah punya jaringan perguluan tinggi di luar negeri yang membangun MOU bersama kita, itu sudah kita sudah punya. Tapi nanti tahun depan kita akan berdasarkan pengalaman tahun ini, kita akan kembangkan lebih dan kita akan evaluasi, insya Allah akan ditambah jumlahnya. Kemudian nanti yang akan kita fasilitasi, fasilitasi tidak saja teman-teman yang ingin sekolah di luar negeri, tetapi juga di perguluan tinggi negeri di dalam negeri, dan juga di perguluan tinggi NU, jadi di PTN dan di PTNU. Jadi kita akan dorong ke sana, dan tidak hanya S2, S3, tetapi juga S1. Makanya kita akan juga mendorong nanti mulai tahun depan, setelah ini kita akan membuka pendaftaran untuk biasiswa dari SMA ke S1, di PTN dan PTNNU. Dalam rangka, ini peluncuran BASNAS yang digunakan oleh PBNU untuk biasiswa. Jadi saya apresiasi betul sebagai ketua BASNAS, karena tidak semua kerjasama itu digunakan untuk biasiswa. Tapi kali ini PBNU menggunakan kerjasama tersebut, yang kita luncurkan 10 minyak 600 juta, tapi semuanya digunakan untuk biasiswa. Memang ini selaras dengan yang kami kerjakan di BASNAS. Artinya BASNAS sendiri sudah gencar-gencarnya melakukan bantuan biasiswa, tetapi kali ini PBNU juga melaksanakan untuk ini.